Gadis yang masih di bawah umur ini harus berurusan dengan polisi karena mencuri sepeda motor teman kerjanya. Warga Desa Pejagan, Kecamatan Tanjung Kabupaten Berbes ini dilaporkan, usai mengambil motor di sebuah pabrik di Kecamatan Bula Kamba. Sebelumnya, pelaku meminta tolong kepada korban untuk diantar ke sebuah bank di daerah Celeduk Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebelum pulang, korban mengajak pelaku yang baru dikenalnya lima hari ke rumahnya dan saat itulah pelaku mengambil kunci dan STNK motor korban. Empat hari berikutnya, korban terpaksa berangkat kerja menggunakan sepeda motor dengan kunci cadangan. Namun, saat hendak pulang, korban baru tahu kalau sepeda motor yang diparkir sudah tidak ada. Tahu, tapi temen aku kirainnya sudah diizinin. Setelah itu keluar dari pabrik, sama siapa? Sendiri? Ya, temennya yang beli di depan gerbang. Bener banget. Terus habis ngambil motor, nama temennya kemana? Rumah sakit. Rumah sakit? Habis dari rumah sakit? Nah, kan pulangnya jam 6-an. Ya, tadi? Ya, terus mau balikin motor ke malam, kata mama, ntar besok aja. Kasus pencurian ini terkuat setelah pihak sekuriti curiga, ada perempuan yang hendak mengambil sepeda motor, tapi kunci dan STNK-nya tidak cocok. Dan setelah dicek, ternyata STNK yang disampaikan sekuriti sama dengan milik STNK motor korban yang hilang tiga hari sebelumnya. Pertama, kami mendengar laporan dari warga tentang terjadinya kendaraan motor hilang saat mau pulang. Kemudian, lapor menyampaikan kepada petugas SAPAM, yaitu sekuriti, menyampaikan ciri-ciri pelaku. Ternyata dari pihak sekuriti mengenai tahu. Karena pelaku masih di bawah umur, pihak Polsek Bula Kamba akan menyerahkan pelaku ke unit PPA Satreskrim Polres Probes. Barang bukti sepeda motor hasil kejahatannya juga akan diserahkan untuk diproses lebih lanjut. Triono Sehvulo melaporkan untukmu. Terima kasih telah menonton!